Halo guys, Assalamualaikum, selamat siang. Mari sama-sama kita mendengarkan dari Ketua PSSI, Pak Ketum kita, yaitu Bapak Erick Soehir, penyampaian tentang serpak bola Indonesia ke depannya. Tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik. Dengan target yang terbaik, dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria, bukan guling-gulingan, atau bukan drama, saya harapkan performancenya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong, bahwa target kita itu harus masuk ke empat besar di grup, jadi tidak ada taro menawar, Coach Sintayong menyampaikan, dan ya kita lihat nanti bagaimana maksimal. Harus kita dukung nih guys, Pak Ketum kita ini memang luar biasa, dalam membina sepak bola kita. Pertandingan dua pertandingan kandang, ya lawan Jepang dan lawan Saudi, yang jauh rankingnya di atas kita, ya tapi kembali, kalau di dua game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 lah, supaya nanti kita bisa play off lagi. Ya kecewa pasti, apalagi waktu lawan Bahrain kan, kita sudah leading, kita sudah kirimkan surat protes, kepada AFC, bahkan tembusan kepada FIFA, kemarin tentu putusannya ditolak, sudah ada, ya kita bermain lagi kan, gak mungkin dengan keputusan itu, terus kita melangkah mundur. Nah kalau yang China kita kecolongan, makanya saya buat evaluasi. Untuk semua, saya gak mau salah-salahkan siapapun, kami, saya sebagai Ketua PSS, sudah memberikan effort, atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat, itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi, ya dengan adanya Messilger Eliano, ya kembali, yang saya bilang, kalau mau level dunia, ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.